Loi, bukan kayus fitus berkata Sebab di rumah Bapakku banyak tempat tinggal Amin Haleluya Disanalah kita akan menyatu Disanalah kita akan mengalami sukacita Pendidikan tidak ada, geluhan tidak ada, kelaparan tidak ada Tantangan dan lain sebagainya tidak ada Kenapa? Karena disana sudah memiliki Menerima Kepada orang Setiap orang yang percaya Yaitu Menerima Kekekalan Haleluya Kekekalan yang tidak pernah berkesudahan Disanalah sukacita Disanalah Kegembaraan Disanalah berjumpa dengan malaikat Tuhan Haleluya Dan disanalah mengadakan Perjemuan kawin Melanak domba Allah Haleluya Itulah pertemuan bagi Kristus Dan setelah itu Maka dibawa kembali kepada Yerusalem yang baru Haleluya Yang turun Yang turun ke bumi ini Yerusalem yang baru Sebab dunia ini sudah tidak ada lagi Haleluya Sudah tidak ada lagi Yang najis di dunia ini Sudah dirubah Dan sudah diganti Semuanya sudah dihancurkan Oleh sisang penghakim Yaitu Tuhan Yesus Kristus Haleluya Itulah pengharapan yang penuh Bagi setiap orang yang mau belajar Yang mau bertekun kepada Perintah Tuhan Firman Tuhan Yang kejamannya Sehingga Sampai kepada tujuan Sebagaimana perjalanan kita Dari awal sampai kepada tujuan Yaitu Tempat yang sudah Disediakan Allah Bagi umatnya Bagi orang-orang percaya Karena itulah Janji Tuhan Sebagaimana janji Allah Dulu kepada bangsa Israel Itu adalah sebuah perlampak Itulah sebabnya Harus bekerja keras Yang malam-malam Untuk melakukan kebenaran Supaya tidak boleh Tidak bisa Ditipu Karena sedikitpun Kita Bisa pengaruh Kepada Si Antikris Yaitu Mereka bisa tenang Dan Bisa Atrik selangkah Dari perjalanan Yang sudah Memokuskan Sudah menuju Kepada Kristus Haleluya Tetapi Terpujakan Nama Tuhan Bagaimanapun Cara dunia ini Tuhan tidak akan pernah Meninggalkan Anak-anaknya Sebagai Iat impiat Karena dia adalah Bapak kita Kita adalah Tubuhnya Haleluya Jadi tangan dan kaki Harus bekerja keras Untuk taat Kepada Bapak kita Untuk taat Kepada Kepala kita Haleluya Karena Dia sangat Mengasihi Orang-orang Percaya Sangat Mengasihi Iman Pelawan Haleluya Bagaimana Dengan Tangan dan kaki Ketika Tangan itu Kesakitan Dan kaki itu Kesakitan Maka Kepala pun juga Ikut kesakitan Itulah Sebabnya Terlebih dahulu Yesus Kristus Menderita Sehingga Anak-anaknya Juga Ikut Menderita Kenapa Karena anak-anaknya Sedang mengikuti Jalan Kristus Haleluya Glori Sebelum kita Membuka Kitab kita Kita Tunggu kepala Sebenarnya Bapak kami Yang di sorga Yang mengasihi kami Kami selalu Bersyukur Tuhan Kami selalu Berterima kasih Karena kami Tahu Tuhan Bahwa Engkau Mengasihi kami Dan memberikan Ajaran Tuhan Kepada kami Ajaran yang sempurna Dan selalu Memperingatkan Kami Tapi kadang-kadang Kami Tuhan Menyimpan Sigi Tuhan Daripada Berkatanmu Dari jalanmu Tetapi Bapak yang baik Karena Engkau Alah kami yang baik Sehingga Engkau Memegang tangan kami Dan berkata Itu bukan jalan kita Ini adalah jalan kita Yang sesungguhnya Supaya kamu tahu Bahwa Apabila kamu Menjalani jalan Yang sedang saya Tunjukkan Saya berikan Kepada kamu Jika kamu Mau Menjalani Apapun masalah Dan tetangga rintangan Kamu akan memiliki Kesabaran Amin Karena aku sudah Memberikan Kepadamu Iman Pengetahuan Kebajikan Dan kesabaran Disitulah Kamu akan Mendapatkan Pengalaman Sesungguhnya Bahwa benar-benar Bukan mudah Jalan Untuk Masuk Seluruh Tetapi ketika Kamu lolos Untuk menjalani Jalan tersebut Aku Dan kau Akan bersama Seperti aku Ya Kepada percaya Bahwa tidak ada Seorang dari dunia ini Setan Iblis Tidak akan bisa Untuk Mempengaruhi Melainkan Aku Yang selalu Mengingat Dan menjaga Kamu Siang dan malam Alleluia Sungguh kau Tuhan mengasihi Memperlewati Karena kau Tidak akan bisa Tuhan Membiarkan Satu Satu orang Tuhan Hilang daripada Bilangan Yaitu Yang sudah tertulis Dalam kita Kehidupan Kebangan Alleluia Sedangkan Yang 99 Yang kau Tinggalkan Untuk mencari Domba yang hilang Yang satu Sehingga Yang 99 Bergembira Ketika Domba yang hilang Itu datang Kebangan Alleluia Kami bersyukur Tuhan Kami takkan Bisa Membalaskan Kasihmu Karena Tidak ada Seorang pun Yang hidup Di dunia ini Tuhan Yang bisa Membalaskan Tuhan Pengorbananmu Karena Tidak ada Seorang pun Yang bisa Mengorban Seperti Pengorbananmu Tuhan Sehingga Darahmu Tercura Tuhan Di Kalvari Hanya untuk Menebus Orang-orang Percaya Menebus Memperlewati Tuhan Haleluia Kami tahu Tanda Ketoken Itu ada Di dalam Hidup Dalam diri Kami Bahwa Darahmu Tuhan Telah Menyucikan Dosa Haleluia Sehingga Rauh Kudus Tuhan Di akhir Jaman Ini Mengajarkan Dan Membawa Kami Kepada Seluruh Jalan Kembalan Terima kasih Bapak Kami sudah Membuka Ibadah Kami Kami Serahkan Kedalam Tangan Tuhan Kristus Dari Alpertengah Sehingga Selesai Haleluia Amin Silahkan Dulu Kita Sudah Membahas Apa yang Tula Kita Belajari Itu Tentang Materai Inilah Materai Yang Harus Dibiliki Oleh Tiap Orang Yang Percaya Itu Mempelawani Tadi Pujaman Apabila Kita Sudah Memahami Dan Memiliki Materai Ini Kita Sudah Mengerti Apa Tujuannya Dan Ada Apa Maksudnya Firman Tersebut Kenapa Karena Materai Adalah Suatu Yang Sudah Menjamin Yang Sudah Menjamin Bahwa Keselamatan Ada Di Dalam Diri Orang Yang Percaya Setiap Orang Yang Percaya Sudah Dimaterai Sampai Mereka akan dibangkitkan dan mereka akan dimateraikan. Haleluya. Oh, itulah sebabnya. Diajarkan oleh Tuhan kita melalui seorang Nabi. Yaitu Malaikya 7, Malaikya 4, 5 dan 6. Bayu 10 dan 7. Untuk memberitakan. Yaitu firman tentang materai. Karena tidak ada seorang pun yang mengetahui tentang materai-materai dan sangka kalah. Dan tujuan bergerja. Dan benih ular. Yang tertuju kita kejadian. Tidak seorang pun yang tahu. Hanya Allah yang tahu. Hanya Kristus yang tahu. Sehingga dia mengajarkan. Memberitahukan kepada seorang Nabi. Supaya Nabi mengajarkan kepada umatnya Tuhan. Haleluya. Tidak beda dari zaman dulu. Karena zaman dulu hal yang sama. Pada zaman ini. Di zaman dulu harus melalui. Hapus 37. Melalui Nabi. Untuk supaya memberitakan. Kepada semua umat. Baik. Mari kita buka kitab kita. Yang tertulis kitab. Kita selalu berulang-ulang. Untuk memacakan firman ini. Yang tertulis di. Wayu 6, 5, 7. Wayu 6, 7 lah. Setelapan. Dan ketika anak nomba itu. Membuka matrai. Yang keempat. Aku mendengar suara makhluk. Yang keempat berkata. Mari. Dan aku melihat sesungguhnya. Ada seekor kuda hijau kuning. Dan orang yang mendukanginya. Bernama maut. Dan kerajaan maut. Mengikutinya. Dan kepada mereka. Diberikan kuasa. Atas perempat dari bumi. Untuk membunuh. Dengan pedang. Dan dengan kelaparan. Dan sampan. Dan dengan binatang-binatang buas. Yang ada di bumi. Ada dua ya. Dan kita melihat di. Di ayat 8 tersebut. Apa yang sedang dilakukan oleh. Penunggang-penunggang itu. Yaitu. Iblis yang sesungguhnya. Iblis yang sesungguhnya. Yang masuk ke dalam diri seorang manusia. Untuk menyesatkan orang-orang di bumi. Untuk supaya menjauh daripada. Firman Tuhan. Menjauh dari pengajaran Nabi. Hallelujah. Jadi kita tahu disinilah. Fervalitikan. Di dunia. Yang malam ini. Sehingga menggabungkan diri mereka. Bersama-sama. Menuju. Ke. Kepertikaian. Harmageddon. Dan menunggang kuda berwarna. Campuran itu. Dengan seekor kuda putih. Kuda berah. Jadi satu. Kuda hitam. Tiga perpolitikan yang berbeda. Satu kekuatan politik. Kekuatan spiritual. Yang. Dikendalikan oleh. Kuasa roh jahat. Yang adalah antikris. Hallelujah. Dia sedang menunggang. Terlihat sakit. Itu benar. Tapi kita perhatikan. Siapa dia yang sedang menunggang. Yang terlihat. Pucat. Kuda yang berwarna abu-abu. Yang dicampur dengan hitam, merah, dan putih. Masuk ke peperangan itu. Mengumpulkan orang-orangnya. Dari setiap bangsa. Yang ada di bawah kolong langit ini. Hallelujah. Sehingga Daniel. Bahkan Daniel mengertikan mimpi itu. Dan melihat unsur besi itu. Merambah. Ke setiap kerancaan. Tentang apa? Tentang Roma. Di sini mereka datang berkumpul. Di sini mereka datang berkumpul. Di mana? Di Roma. Mereka sedang berkumpul untuk melaksanakan. Mendatangkan orang-orang. Orang-orangnya dari keempat penjuru bumi. Menunggang seekor kuda pucat. Sangis-sangis kita. Sehingga kuda dengan tiga warna yang bercampur. Itu adalah orang yang sama. Hanya. Wajahnya contohnya yang dirubah. Tetapi. Mereka adalah orang yang sama. Hanya jubahnya yang diganti. Topengnya yang diganti. Kira-kira seperti itu. Hallelujah. Jadi sehingga di Wayu 19. Ya. Di Wayu 19. Itu adalah tentang berbicara. Di mana peperangannya sedang berlangsung. Sehingga Kristus. Mengumpulkan. Miliknya. Mempelai wanitanya. Mengumpulkan orang-orang percaya. Haleluya. Karena akan ada sakit ia. Tersisa. Apa yang sedang dilakukan. Dia sedang mengumpulkan mereka. Dari keempat penjuru surga. Sehingga kita akan mendapati. Jiwa-jiwa yang ada di. Bawah Bisbah. Haleluya. Kita tahu itu bahwa itu adalah benar. Keempat penjuru surga di atas seekor kuda yang putih salju. Dia juga mempunyai sebuah nama. Bukan mau. Tetapi siapa dia? Firman Allah. Firman Allah. Allah kehidupan. Haleluya. Sehingga Allah tertulis di bahannya. Itu adalah firman Allah. Yang tertulis kitab Wahyu. Itulah satu-satunya kehidupan. Karena Allah adalah satu-satunya sumber kehidupan. Kekal. Yang ada. Haleluya. Kehidupan. Sehingga menunggang seekor kuda putih. Dan disinilah seorang manusia dengan tiga kekuatan yang berbeda. Yang bercampur baut. Yang disebut maut. Mengumpulkan delegasi-delegasi dunia. Dunianya. Dan Kristus sedang mengumpulkan juga orang-orangnya. Yaitu orang-orang miliknya. Yang kelahiran surga. Yang berasal dari surga. Haleluya. Orang-orang kudus. Hal yang sama. Dilakukan. Diperbuat oleh si Iblis. Dan Yesus pun akan melakukan hal yang sama. Iblis mengumpulkan orang-orangnya. Dan Kristus pun mengumpulkan orang-orangnya. Kepunyaannya. Miliknya. Yang kelahiran dari surga. Haleluya. Jadi dia sudah mendapati maut tertulis pada dirinya. Dan hal yang sama. Kristus sudah mendapati kehidupan tertulis pada dirinya juga. Haleluya. Jadi mereka yang bersama dengan dia juga menunggang kuda putih. Dan mereka disebut orang-orang yang telah dipilih sebelum dasar dunia dijadikan. Haleluya. Dan mereka setia kepada firman. Yang dipanggil. Yang dipilih sebelum dasar dunia dijadikan. Dan kemudian setia kepada firman melalui pemilihan atas mereka. Di wajah 17 dan 14. Semua terstimulasi dengan anggur baru dan minyak. Haleluya. Tidak boleh. Kita tahu minyak dengan anggur. Semua terstimulasi. Itulah tandanya. Bahwa Rukunus sudah dimiliki oleh orang-orang percaya tersebut. Ikut serta menunggang. Datang untuk menghadapi dia. Mereka tahu guru-guru tentunya akan mengemukakan hal itu dengan segera. Jadi kita lihat bagaimana dia bertindak. Jadi apabila dia adalah firman. Dan namanya adalah firman. Maka firman adalah hidup. Haleluya. Jadi kalau anti-kris. Apa saja yang anti. Bagi anti-kris adalah melawan. Haleluya. Melawan. Melawan firman. Dia dimaksudkan. Jadi anti adalah melawan kristus. Firman. Jadi itu pasti merupakan sebuah kredo. Atau sebuah denominasi yang melawan firman. Haleluya. Jadi. Itulah siapa dia. Dia sedang menunggang kuda warna cantulan. Dan kita sudah melihat di kitab kuayu. Dan kita melihat langsung di ketujuh jaman gereja. Disinilah dia mempawanya langsung kembali ke meterai-meterai. Membuka dan memperlihatkan hal-hal yang sudah berlangsung di jaman-jaman gereja. Haleluya. Dari jaman. Dari jaman. Epesus sampai jaman. Lauditia. Akhir jaman itu. Disinilah kita melihat kehidupan dan mau menuju ke pertikaian yang terakhir. Kuda putih. Kehidupan yang sejati. Kuda pucat. Kirir ucap pura. Kita melihat hal itu. Menuju ke pertikaian di sesungguhnya. Haleluya. Jadi kita lihat hanya ada satu warna yang mula-mula. Yaitu putih. Kita tahu itu. Hanya ada satu warna yang mula-mula. Yang lainnya adalah cap pura. Jadi Kristus menunggang di atas warna putih firman yang putuh, yang tidak tercemar dari sejak mula-mula. Haleluya. Jadi setiap warna merupakan warna putih. Jika saja suatu kimiawi tidak bercampur ke dalamnya. Setiap gereja akan berdiri atas doktrin kerasulan firman Allah. Dan Allah meneguhkan jika dia tidak memiliki kredo-kredo dan denominasi-denominasi yang bercampur ke dalamnya. Hanya satu warna yang asli yaitu putih. Itu tidak pernah bercampur dengan denominasi-denominasi. Ataupun kredo. Dan kita lihat. Orang-orang kudusnya diberikan pakaian jubah putih. Tidak bercampur dengan denominasi dan kredo-kredo. Kita mengetahui denominasi-denominasi dan kredo-kredo. Di sinilah di mana kita memperoleh warna yang dicampur itu. Tetapi yang ini adalah warna mula-mula yang sedang. Dia tunggang. Warna yang mula-mula ada pada umatnya. Dan mereka sudah dicelupkan ke dalam darah yang telah membersihkan pakaian itu. Dan langsung mengirimkannya kembali ke sana. Haleluya. Darah yang membersihkan pakaian itu dan langsung mengirimkan kembali ke sana. Tapi kita lihat. Mereka yang dicampur. Berubah pucat dan pergi ke maut. Sedangkan pakaian itu dan langsung mengirimkannya kembali ke kepada si pemilik. Orang yang percaya kembali ke kepada Kristus. Dan orang yang jahat. Yang mau melayani anti-Kris. Yaitu si Iblis. Mereka akan kembali juga ke sana. Di mana Yesus Kristus berkata. Biarlah dari Kaisar kembalikan apa yang berasal dari Kaisar. Dari Kaisar akan kembali kepada Kaisar. Yang berasal dari Allah akan kembali kepada Allah. Tujuhnya bukan satu. Tetapi itu sudah berbicara tentang dunia. Sudah berbicara tentang rohani. Itu adalah suatu penyesata penyelewengan dengan bercampurna warna. Warna tersebut. Dengan warna putih. Jadi mereka menyelewengkan warna yang semua itu. Jika warna mula-mula itu warna putih saja. Dan mereka mencampurkan suatu kepadanya. Mereka benar-benar menyebabkan menyeleweng. Itu sudah menyelewengkan firman. Haleluya. Jadi jika dia adalah kuda putih. Dan dia adalah firman. Maka dengan mencampurkan apa saja dengan hal itu. Sekala jenis keredo. Menembakkan satu kata kepadanya. Menyurangi satu kata daripadanya. Adalah menyelewengkan seluruh hal. Haleluya. Tetapi setiap orang yang percaya. Yang tetap menyatu di dalam firman Tuhan. Mereka tidak akan bisa mencampurkan. Dari putih ke warna merah. Atau hitam. Haleluya. Setiap orang yang percaya. Mempelawan kita tidak akan bisa. Tidak akan mau mencampurkan. Antara kuda putih dengan kuda hitam. Haleluya. Jadi kita lihat. Mereka yang dicampur berubah dari anti ke maut. Antikris ke maut. Berubah menjadi warna maut. Ketika mereka mencampurkan apa saja dengan yang mula-mula itu. Itu adalah seperti yang dikatakan Kristus tentang biji sesawi. Meskipun ia adalah yang paling kecil dari semua biji-bijian. Tetapi ia tidak mau bercampur dengan apapun. Biji sesawi tidak mau bercampur. Ia adalah biji sesawi yang asli. Jadi jika mereka hanya mempunyai iman yang sebesar itu. Maka mereka bisa memerintahkan apa saja yang mereka inginkan. Itulah firman Tuhan. Yang tentu dikitab Matthew 17 ayat 20. Jika kita memiliki iman sebesar sebiji sesawi. Beranjaklah. Kita berkata kepada gunung. Maka gunung beranjak. Terima kasih. Tetapi bukan hanya itu saja yang dikatakan oleh Kristus. Karena setiap orang yang percaya dan memperlawan kita memiliki iman yang adalah Kristus. Mujijat akan terjadi. Apakah itu mujijat? Ketika memperlawan kita orang percaya keluar daripada denominasi-denominasi organisasi. Itu sudah mujijat. Itu yang dikatakan nanti. Adiluja. Bukan hanya memindahkan gunung dan lain sebagainya. Menyembuhkan anak sakit. Dan melakukan tanda-tanda heran. Keluar saja dari gereja denominasi-organisasi. Itu sudah namanya mujijat. Jadi kita lihat kehidupan mengikuti penunggang kuda putih yang adalah firman. Kehidupan mengikuti penunggang kuda putih yang adalah firman. Kehidupan. Yang dibuktikan dengan kebangkitan orang-orang kudus yang sudah dia dapatkan bersama-sama dinantirinya. Jadi bagaimana perangan itu akan berlangsung? Yesus berkata. Dia yang percaya kepadaku. Walaupun dia sudah mati. Namun dia akan hidup lagi. Haleluya. Jika kamu percaya kepadaku. Meskipun kamu sudah mati. Kamu akan hidup. Dan barang siapa hidup dan percaya di dalam aku. Tidak akan pernah mati. Haleluya. Sebabnya dia berkata. Dia yang percaya kepadaku. Dia akan memberi hidup kekal. Membangkitkannya pada akhir jaman. Itulah firman yang dicancikan. Amin. Haleluya. Haleluya. Jadi kita lihat. Dia datang dengan orang-orang kudus yang dibangkitkan. Membuktikan bahwa firman benar. Haleluya. Jadi setan tahu. Bahwa pada waktu itu jurang maut sudah siap baginya. Haleluya. Jisementara maut menunggu kuda pucat. Kredo-kredo dan denominasi-denominasi yang bercampur dan mengikuti dia. Yang adalah keterpisah kekal dari Allah. Karena itu adalah berbicara maut. Itulah kemana dia menunggangi mereka kepada keterpisah kekal. Kristus menunggangi gerejanya. Langsung masuk kepada kemuliaan di dalam kewakitan. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Glory. Kita tahu bahwa antikris disebut adalah maut. Neraka mengikuti. Kita perhatikan keempat rencana intinya. Antikris kuda putih membunuh dengan roh. Merupakan antikris membunuh secara rohani. Haleluya. Keempat rencana intinya. Itulah yang pertama. Antikris kuda putih membunuh dengan roh. Merupakan antikris membunuh secara rohani. Itulah yang pertama. Yang kedua. Kuda merah. Membunuh dengan pedang. Kekuatan politik ketika gereja dan negara disatukan. Itulah yang kedua. Berpolitika. Menjadi bergabung atau menyatu. Dengan gereja. Nomor tiga kuda hitam. Jiwa-jiwa ketika dia menyebarkan doktrinya. Dan dia melakukan disana dengan perjinahannya. Dan dia menimbang makanan itu dengan menjualnya. Betapa mereka memberikan makanan dengan menimbang dengan dinar-dinar atau dan dinar-dinar itu dan seterusnya. Kita akan mengingat secukupak gantung sedi sedinah. Tiga tupak jelai sedi sedinah. Dengan melakukan berpolitika. Untuk supaya orang-orang yang lemah. Orang-orang yang tidak mempunyai kekuatan secara duniawi. Tetapi memiliki iman yang sesungguhnya kepada Kristus. Merekalah yang diperlakukan. Terlakukan supaya mereka mati. Dilanda kemiskinan. Dengan cara politik. Itulah kuda hitamnya. Jadi yang keempat. Seekor kuda pucat. Itu adalah keterpisah kekal dari Allah. Keterpisah kekal dari Allah. Haleluya. Karena kuda pucat adalah maut. Maut adalah keterpisah kekal dari Allah. Haleluya. Jadi bagi mereka yang tidak percaya. Bahwa utusan terakhir. Bagi jaman gereja. Adalah Eliyad. Malaikah 4. Malaikah 4, 5, dan 6. Dan itu seorang yang diurapi. Di jalur itu. Sesudah. Kematian. Sesudah kematian dari jaman gereja yang terakhir ini. Haleluya. Kita lihat. Apa yang terjadi. Sesudah kematian. Mayat-mayat mereka diminasahkan oleh binatang-binatang buas. Seperti mereka yang memiliki perlampak tentang Isabel. Kita lihat di Wahyu 2. A18 dan 20. Wahyu 2. A18. Dan tuliskanlah kepada malaikat. Jemaat di Tia Tira. Ini adalah firman anak Allah. Yang matanya bagaikan nyala api. Dan kakinya bagaikan tembaga. Aku tahu sekarang pekerjaanmu. Baik kasihmu. Maupun imanmu. Baik pelayananmu. Maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih baik. Daripada yang pertama. Tetapi aku menjelai kau. Tetapi aku menjelai kau. Karena engkau membiarkan walita Isabel. Yang menyebut dirinya Nabiya. Mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku. Supaya berbuat jina. Dan makan perseban-perseban berhala. Haleluya. Dikatakan di sini. Hamba-hambaku. Supaya berjina. Kita lihat. Hamba-hamba Kristus. Inilah permainan politik. Yang sesungguh. Hal yang sama yang dilakukan Isabel. Dia tecam. Seperti yang dilakukan Isabel. Yang dipercetiala. Yaitu istri Ahab. Jadi kita lihat. Sesudah kematian. Mayat-mayat mereka diminasakan oleh binatang-binatang puas. Jadi sudah kita lihat. Di wayu 18. Ayat. Wayu 2 ayat 18-20. Jadi Isabel adalah perlampak gereja modern di zaman ini. Karena. Katolik. Dan juga protestan. Tidak bukan menjadi satu sekarang. Itu tidak akan bisa dipisahkan dengan bukti nyata. Keduanya adalah denominasi. Itu benar-benar. Ibu dari saudari. Keduanya menolak dan bertentangan satu sama lain. Tetapi itu sama saja. Haleluya. Karena ada dikelepih dengan Tuhan. Sekarang kita perhatikan. Dibunuh dengan perintah Allah. Dibunuh dengan perintah Allah. Yaitu Isabel. Dibunuh karena Allah menyuruh Yehu untuk pergi ke sana. Dan melemparkannya dari jendela. Dan membunuh Isabel. Dan anjing-anjing memakan dagingnya. Dua raja-raja. Ayat 9, 3, 8. 3, 6. Isabelia sebenarnya itu. Tidak tahu bahwa Ahab adalah raja-rajanya. Atau kepala. Anjing-anjing menjilati darahnya. Seperti yang sudah dibuatkan oleh Elia yang pertama. Di 1 raja-raja 22 ayat 3, 8. Jadi kita tahu bahwa kita sedang menuju kemana. Halilu ya. Mengapa? Elia yang pertama adalah seorang manusia yang ditolak oleh gereja-gereja. Ini. Ini kata kuncinya. Inilah pembuktian yang paling besar. Dimana Elia yang pertama adalah seorang manusia yang ditolak oleh gereja-gereja. Dijama Elia yang. Pasal dari Gisbe. Dan kita lihat. Dan Isabel dan Ahab adalah kepala dari gereja-gerejanya. Gereja dan negara. Semuanya menyatu. Dan Elia menyatakan dosa-dosa Ahab kepadanya. Dan memberitahukan. Memberitahukan seluruh gereja untuk kembali kepada firman yang benar. Halilu ya. Elia menyatakan dosa-dosa Ahab. Kepadanya. Dan memberitahukan seluruh gereja untuk kembali kepada firman Allah. Inilah perintah Elia. Supaya kembali kepada firman yang benar. Halilu ya. Jadi bukan kata-kata begitu yang semestinya dilakukan oleh Elia yang kedua ini. Ketika dia datang ke gereja di zaman ini. Memulihkan bagi iman yang mula-mula itu. Kita lihat apa yang sedang berlaksud. Siapa yang menjauh dari dia? Siapa yang menjauh dari firman? Halilu ya. Kembali ke firman yang benar. Itulah yang dibawakan oleh pesan Nabi Elia yang kejahat. Tetapi, apa yang dilakukan oleh gereja-gereja? Ketika tahun 1900, 62, 63, 64, dari tahun 60 sampai 65, orang tidak pernah respon. Organisasi dan dominasi tidak pernah respon kepada utusan Nabi. Malia ke-45 dan 6. Yang membangkitkan, yang menyembuhkan orang yang sakit. Yang melakukan tanda-tanda heran, muci dan lain sebagainya. Bahkan membangkitkan orang mati. Yang sudah mati bisa dihidupkan kembali. Lewat doanya yang sempurna kepada Kristus. Dan memberitakan firman yang sesungguhnya. Membuka misteri-misteri yang menutup selubung. Membukakan apakah arti kejadian dan kitab wahyu. Tetapi, karena lebih pengetahuan seorang Nabi ini dibandingkan kepada pengajar-pengajar yang sudah terkenal. Mereka tidak terima kepada orang yang kecil, yang sederhana. Hal yang sama juga di zaman dulu. Dimana Elia yang datang dari Tisbe. Yang memberitakan kebenaran supaya kembali kepada Tuhan. Orang-orang menjauh darinya. Karena orang-orang tidak pernah melihat bahwa dia sedang belajar. Atau diajarkan oleh orang-orang yang sudah terkenal menenai Taurat. Yang dibawa ke oleh Musa. Haleluya. Jadi mereka tidak menerima. Dunia tidak mau menerima apa yang dikatakan oleh Elia. Haleluya. Hal yang sama di zaman ini. Jadi kita lihat maya-mayat mereka. Wahyu 19. Dengan ayat 17. Kita lihat ayat 17. Wahyu 19. Ayat 17. Dan aku melihat seorang malaikat berdiri di dalam matahari. Dan jubanya telah dicelup dekat darah. Dan dia disebut raja segala raja. Dan Tuhan di atas segala Tuhan. Kan di ayat 13. Dia disebut firman Allah. Dan aku melihat seorang malaikat. Kita lihat. Dan keluar dari mulutnya sebelah pedang tajam yang akan memukul segala bangsa. Keluar dari mulutnya seperti dari mulut Allah ke mulut Musa. Hal yang sama. Dari mulut Kristus ke kepada Nabi. Malaikat 4, 5, dan 6. Untuk menyingkapkan semuanya yang dulu terselubung. Sehingga dia ke zaman dibukakan. Matarai sang kakala. Ketujuh guru. Ketujuh cawan. Dan ketujuh zaman gereja. Semuanya disekapkan. Tidak ada yang terselubung. Dan dia akan memberitahkan mereka dengan gada besi. Dan memperlakukan. Ya. Memeras anggur dalam kilangan anggur. Yaitu. Kegeraman. Murka Allah. Yang maha kuasa. Dan penerjubahnya. Sebuah nama. Dan pahanya. Raja segala raja. Dan Tuhan di atas segala Tuhan. Haleluya. Dan aku melihat seorang malaikat. Kita lihat disini. Dan aku melihat seorang malaikat. Berdiri di dalam matahari. Dan ia berseru dengan suara nyari. Kepada semua burung. Yang terbang di tengah lagi. Katanya. Marilah kesini. Dan berkumpul untuk turut. Dalam perjamuan Allah. Perjamuan yang besar. Haleluya. Haleluya. Dan menyerahkan mereka untuk. Dimakan oleh binatang-binatang. Dan burung-burung tersebut. Kita lihat. Dan di dalam pasal yang lain. Di kitab buahyu. Membunuh mereka dengan pedang. Dan kematian. Dan binatang-binatang di bumi. Gereja Isabel. Mayatnya yang sebenarnya. Akan dimakan oleh burung-burung. Di udara. Dan binatang-binatang di bumi. Persis seperti Ahab dan Isabel. Secara jasmani. Demikianlah mereka. Dalam bentuk spiritual. Sebuah gereja. Haleluya. Kita sudah. Mengerti. Firman tersebut. Jadi Elia adalah nabi. Di jaman Ahab dan Isabel. Yang jasmani itu. Dan dia sudah berjanji. Untuk melakukan hal yang sama. Menurut demikianlah firman Tuhan. Di dalam firman kepada Isabel. Secara rohaninya. Berbentuk pelayanan roh. Kita lihat. Elia. Meskipun di dalam jamannya. Secara tepat. Dan sangat terbukti. Dengan benar. Tidak dapat membawa mereka kembali kepada firman. Kenapa? Meskipun Elia sudah mencoba dengan segala cara. Dia sudah melakukan segala sesuatunya. Dia memperlihatkan tanda-tanda kejaban-kejaban. Namun mereka mempertawakan dia. Elia yang dalam tisbah. Hal yang sama akan mereka berbuat terhadap yang rohani ini. Dia tidak dapat membawa mereka kembali kepada firman. Dari jutaan orang. Haleluya. Dari jutaan orang yang ada di dunia. Di jaman Elia. Ketika Isabel dan Ahab sedang memberitakan. Dalam perlambang dan wujud nyatanya di jaman ini. Dari yang ada di seluruh dunia. Hanya ada 700 orang yang diselamatkan dari pemberitaan ilia. Satu Raja Raja 19 ayat 18. Tetapi aku akan meninggalkan 7 ribu orang di Israel. Yaitu semua orang yang tidak sujud menyembah Baal. Dan yang mulutnya tidak mencium dia. 7 ribu. Haleluya. 7 ribu. Itu benar. Jadi Elia bahkan tidak pernah mengenal salah satu dari antara mereka. Barial itu. Dia pikir dia adalah satu-satunya orang yang diselamatkan. Sebelum Allah membuka satu dari materai-materai. Dan memperlihatkan kepadanya misteri kitab tersebut. Bahwa dia mempunyai 700 orang. Tidak pernah tunduk menyembah kepada kredo-kredo. Yang mereka miliki. Ketika Allah membuka kitabnya kepada Elia. Dia berkata. Aku masih memiliki 700 orang yang terselit di luar sana. Haleluya. Sudah terdapat nama-nama mereka di kitab tersebut. Sejak dasar dunia mereka. Sejak dasar dunia. Mereka adalah milikku. Kata Tuhan. Jadi Allah membuka materai-materai itu. Itulah alasan Nabi pikir bahwa Yohanes berteriak sedemikian rupa pada malamnya. Sedemikian rupa pada yang sudah lampau. Sehingga dia pasti sudah melihat namanya di situ. Haleluya. Suatu hari Allah membuka. Jadi Elia dia sudah berkomba. Dia sudah melakukan segala sesuatunya. Dia sudah memberitakan dengan segenap hatinya. Melakukan segala sesuatu yang bisa dia lakukan. Namun masih saja mereka mempertawakan dia. Mempertawakan. Dia dan menyebut dirinya dengan segala macam sebutan dan berkata. Kamu adalah orang yang menyebab, penyebab semua ini. Kamu adalah seorang dukung. Kamu adalah seorang yang menyebabkan semua kesulitan ini datang. Kamu bersalah. Kata orang banyak kepada Elia. Dan semua yang seperti itu. Mereka mengata-ngatai dia. Isabel mengancam akan memenggal kepalanya. Dan lain sebagainya. Setiap orang menentang dia. Kita lihat Nabi. Dan kemudian berkata. Tuhan. Sesudah aku melakukan semua yang engkau katakan. Untuk aku lakukan. Aku sudah sepenuhnya setia dengan firmanmu. Ketika engkau menyuruhku apa saja. Aku benar-benar takut. Aku berjalan menghadap raja itu. Dan yang lainnya. Dan memberitahuku mereka. Haleluya. Demikianlah firman Tuhan. Dan engkau belum pernah memberitahukan. Sesuatu kepadaku. Yang tidak terjadi. Dan aku sudah memberitahukan itu kepada mereka. Dan itu selalu terjadi. Dan sekarang. Inilah aku satu-satunya. Orang yang tersisa dari seluruh kumpulan itu. Akulah satu-satunya yang tersisa. Dan mereka sedang berusaha untuk membunuhku. Haleluya. Akulah satu-satunya. Tetapi Allah berkata. Aku akan membuka satu dari mata-mata raih. Dan memperlihatkan sesuatu kepadamu. Engkau tahu. Aku masuk memiliki 700 atau 7 ribu orang di sana. Haleluya. Sehingga dia belum bersuka cita. Dan bersorak-sorak. Oh rupanya. Ada sahabat-sahabat saya. Yang sejati. Yang takut akan Tuhan. Haleluya. Yang tidak pernah tunduk menyembah. Ataupun bergabung dengan segala macam. Gredo-gredo. Denominasi-denominasi. Ada 700 orang dari antara mereka yang siap bagi pengangkatan. Haleluya. Dia berkata kepada naminya. Yang kepada siapa dia menyatakan firman. Firmannya. Melalui Alkitab. Aku mempunyai 700 orang yang namanya sudah dipersiapkan. Yang berasal dari angkatan ini. 700 orang dari antara mereka. Mereka tidak tunduk menyembah kepada patut tersebut. Haleluya. Hal yang sama di jaman. Hal yang sama di akhir jaman ini. Bukan karena doa. Bukan karena nyanyian. Bukan karena rajin kiri-kiri jahat. Banyak orang yang jahat. Suka bernyanyi. Ya. Dan berdoa. Rajin ke gereja. Tetapi ketika firman ditawarkan. Mereka menolak kepada firman itu sendiri. Haleluya. Itulah yang melakukan. Elia dia ke jaman. Untuk menunjukkan kebenaran. Memberitahukan firman. Kepada orang-orang. Tetapi orang-orang menolak. Haleluya. Tetapi kita tahu bahwa Elia. Nabi Dhaqir Jaman. Memberitahukan firman yang sesungguhnya. Dia menderita. Dan menerima tantangan. Dan lain sebagainya. Tetapi dia bersuka cita. Karena masih ada. Masih banyak orang. Yang sejalan dengan dia. Untuk menyembah Tuhan. Dan tidak taat. Dan tidak tunduk. Dan tidak mau. Kepada mengikuti. Atau bergabung dengan kredo-kredo. Buatan manusia. Haleluya. Jadi ketika manusia ditampil. Dia akan merupakan seorang nabi. Percisa seperti yang. Yang dikatakan. Ya. Yang berdiri. Untuk memberitakan. Atau. Mengajar. Di mimbar. Dan dia akan tetap setia dengan firman itu. Dia tidak akan tunduk kepada kredo. Siapapun atau apapun itu. Dia akan merupakan seorang. Penebang kayu. Perlambang dari seorang yang seperti Elia dulunya. Dan seperti Yohannes datang. Dia bermoral. Dia akan menuding mereka. Dan dulu Elia melakukan itu. Dan demikianlah pula yang dilakukan oleh Yohannes. Yohannes. Pendahulu kedatangan Kristus yang pertama. Yohannes adalah pendahulu. Mempersiapkan. Kedatangan Kristus yang pertama. Dan dia akan tetap lurus dengan firman itu. Dia akan menentang organisasi-organisasi. Organisasi-organisasi. Sehingga dikatakan. Janganlah kamu mengira di dalam hatimu. Abraham adalah bapamu. Abraham adalah bapak kami. Siapapun aku berkata. Allah sanggup membagikan batu-batu ini. Untuk menjadikan anak-anak bagi Abraham. Kata Yohannes kepada mereka. Matius 3.9 Haleluya. Jadi sinilah meterai kempat terbuka. Dan para penunggang dari kempat kuda. Tersikap sesuai dengan ia terbaik. Yang diberitahukan oleh Nabi. Jadi inilah semua yang telah terjadi di bumi. Haleluya. Dan meterai, meterai yang lain atau meterai gelipadana sejujurnya. Itu adalah disuka. Dimana jiwa-jiwa ada di Bapak Bisba. Haleluya. Jadi kita lihat. Melewati tenta keempat meterai ini. Keempat meterai pertama. Meterai kedua, ketiga, dan keempat. Dan memandang ke sini dan melihat jiwa-jiwa di bawah Bisba. Bisba kolman. Haleluya. Jadi bagi bagian Alkitab, yang lainnya untuk membuktikan hal-hal ini. Yang tertulis di kitab Wajian 19. Tadi yang sudah kita baca. Untuk memperlihatkan akhir dari si artikris yang akan disembeli. Kristus ketika dia datang. Dia akan menyembeli artikris. Haleluya. Di Wawiu 10 memperlihatkan bahwa pesan malaikat ketujuh akan merupakan seorang manusia di jaman akhir. Di jaman akhir ini. Yang dirapi Allah bagi semua pelayanan. Sama seperti Elian Nabi itu. Yang harus. Seperti yang diperkirakan di Melewati 4. Menyatakan firman Allah. Yang benar yang semula itu di dalam angkatan ini. Firman Allah yang semula di dalam angkatan. Seperti yang diperbuat terhadap ICBM secara jasman. Haleluya. Demikianlah manusia ini akan melakukan kepada ICBM secara rohani. Gereja-gereja dalam menang. Dengan nasib. Jadi kita lihat Wawiu 10. Wawiu 1-7. Untuk membuktikan bahwa itu benar. Dan Melaki dan Amos 3-7. Membuktikan tersebut. Elia adalah seorang Nabi yang dinubatkan. Dan menghukum Isabel. Di dalam angkatan Iakus ini. Dan Elia tidak pernah mati. Dia tentunya tidak mati. Dia muncul lagi. Di hari yang akan datang. Di mana Kristus akan datang kedua kalinya. Haleluya. Dia adalah sebagai saksi. Dan dia terbukti bahwa dia bersama-sama dengan Yesus. Dan juga Musa. Haleluya. Di gunung Transpura. Terbukasi. Matius 17 ayat 3. Dia tidak mati. Jadi kita mengetahui bahwa rohnya akan mengurapi. Seorang manusia menurut janji Allah. Di hari-hari terakhir. Dijanjikan untuk melakukan hal yang sama di dalam roh. Isabel. Seperti yang diperbuat terhadap yang jasmani. Isabel. Di zaman yang terakhir. Haleluya. Di zaman dulu adalah berbicara visi. Berbicara visi. Ya. Berbicara jasmani. Tubuh jasmani. Di zaman ini adalah berbicara rohani. Penyesatan. Haleluya. Halelah sama. Cuma perbedaannya di sana adalah. Membunuh Isabel secara jasmani. Tetapi di zaman ini membunuh secara rohani. Di mana itu akan terjadi berlangsung di kedatangan kritus yang kedua. Di sinilah akan membinasakan Isabel dan Ahab tersebut. Yang adalah maut. Tidak ada hubungannya lagi ke Allah. Sudah putus hubungannya. Karena mereka adalah mengikuti maut. Haleluya. Jadi bagaimana dengan Elia? Malaika 456. Dia akan bersama-sama dengan Kristus. Dan juga setiap orang yang dikokbahi oleh Elia. Malaika 456. Akan bersama-sama juga dengan Kristus. Haleluya. Karena Nabi selalu di depan. Dan orang-orang yang sedang dilayani. Yang mau menerima pesan. Kristus. Mereka akan berjalan bersama-sama. Untuk supaya. Hadir. Yaitu di perjemuan kaum malah. Bersama-sama dengan Kristus. Hal yang sama bagaimana tentang pelayanan Nabi Elia yang dari Tisbe. Orang-orang yang takut akan Allah. Yang takut akan Allah. Yang mau menerima pesan. Nabi Elia. Di perjanjian lama. Yaitu. Elia yang dari Tisbe. Mereka juga akan bersama-sama. Untuk berkumpul. Di suatu saat nanti. Dimana Kristus tampil. Di muka bumi. Haleluya. Untuk membangkitkan orang yang mati. Dan mengubahkan tubuh. Orang-orang yang percaya. Sehingga. Memiliki tubuh. Yaitu tubuh Teofa. Haleluya. Jadi orang-orang yang takut akan Allah. Yang percaya. Yang memiliki iman yang sejari. Mereka lah. Milik Kristus. Mereka lah. Orang-orangnya. Kristus. Kita adalah orang-orangnya Kristus. Kita adalah orang-orang yang mau menerima pesan. Yaki zaman ini. Haleluya. Yang tidak mau. Memihak-mihak firman Tuhan. Sehingga berkata. Iya dan amin. Dari kitab kejadian sampai. Wahyu. Kami percaya Tuhan. Kepada firmanmu. Semuanya. Karena kami tahu. Bahwa firmanmu. Lebih tajam. Daripada pedang permata dua manapun. Karena kita tahu. Bahwa firmannya. Sangat memisahkan antara susum. Dan tulang. Memisahkan antara roh dan jiwa. Haleluya. Kita tahu. Bahwa firman adalah. Keselamatan. Bagi hidup kita. Dia kerjaman. Yang diberitakan oleh. Nabi Uda Mbakaran Ham. Malaik yang 4, 5, dan 6. Dia disebut di sana. Wahyu 10, 7. Dia disebut di sana. Haleluya. Untuk memberitakan semuanya. Firman yang sempurna. Supaya tidak satu orang pun hilang. Dari. Alkitab. Dari kitab kehidupan anak lomba Allah. Yang sudah dituliskan oleh fitu. Sebelum dasar dunia ada. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Kita selalu dan iakin. Kepada. Firman Tuhan siang dan malam. Non-stop 24 jam. Bahwa tidak ada. Seorang manusia. Atau iblis. Yang bisa. Memalsukan. Firman Tuhan. Yang sempurna. Yang ada di dalam. Mempelai wanitanya. Haleluya. Betapa. Kau ceku setan dan iblis. Tidak bisa dicampurkan idenya. Tidak bisa dicampurkan. Kata-katanya. Dengan firman. Yang sudah ada di dalam. Padungan kita. Haleluya. Karena firman yang ada di dalam. Padungan kita. Di dalam jiwa dan pikiran kita. Itu adalah firman. Yang keluar daripada. Mudah. Adalah makanan jiwa. Kita. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Sampai disini. Pembahasan atau pelajar kita. Tuhan. Memang mengeraikan. Hukumannya di dalam kita. Sampai. Termasuk. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.